22 Februari 2021, pedagang di deretan kios ayam potong menyesalkan sikap unit pelayanan teknis pasar induk Kabupaten Bulungan. Pasalnya, pemberitahuan penambahan kios tidak sesuai dengan informasi yang diterima pedagang. Salah seorang pedagang, Samsul mengatakan, pihaknya tidak diberikan kejelasan terkait penambahan bangunan kios, sehingga ditertibkan oleh pengelola lantaran dianggap menyalahi aturan dan pemberitahuan penertiban pun tidak dilakukan dengan baik. Sedangkan menurut Kepala Unit Pelayanan Teknis Pasar Induk, Abdul Halim, bahwa informasi penambahan bangunan kios sudah jelas, yakni hanya diperbolehkan dinding setinggi 1 meter dan lantai seluas 1,5 meter persegi. Namun di lapangan, pedagang malah membuat dinding setinggi 3 meter dan lantai seluas 3 meter. Itu yang saya bilang, kalau yang sudah diadakan ada petunjuknya berupa pengumuman yang kami adakan pengumuman, itulah sosialisasi kami. Dan itu sudah berjalan seminggu yang lalu. Tapi katanya Pak, mereka sudah bangun bangunan ini, baru masuk? Tidak ada, mereka jual, saling menjual saja. Di ini, orang di sini mengakui di sana duluan. Tadi kan orang di sana mengakui bahwa di sini duluan dinding. Halim menyebut, hingga Jumat 26 Februari 2021, pedagang masih membongkar secara mandiri. Namun, jika lebih dari tanggal tersebut, pihaknya akan turut menindak tegas bila masih ada bangunan yang menyalahi aturan. Tim Liputan, Kaltim Tara TV, melaporkan.